Para ibu di lingkungan Operation Department, Sabtu pagi 24 Maret 2018 menyelenggarakan penyuluhan kesehatan yang dirangkaikan dengan acara arisan gabungan. Acara tersebut diikuti ibu-ibu dari seluruh seksion di lingkungan Operation Department. Mewakili ibu-ibu Operation, Tia Johan dalam sambutannya menyampaikan, penyuluhan kesehatan ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait pertolongan pertama gawat darurat bagi para ibu di lingkungan Operation Department. Acara kita pagi hari ini akan diisi dengan selain arisan, kita akan ada penyuluhan dari simulasi ke TGD, pertolongan pertama gawat darurat. Bagaimana cara mengalami korban supaya meringankan sakit atau penyulitannya dalam keadaan kritis, dalam keadaan kritis dapat membuat, dalam beberapa omit saja dapat membuat korban itu bisa mengalami sembuh atau, dapat mengalami perbedaan besar, dapat mengalami sembuh atau kematian. Sosialisasi diisi dengan pemaparan materi oleh Dr. Putri dan Dr. Paramita dari Rumah Sakit Alenji Badak. Dr. Paramita dalam pemaparannya disampaikan mengenai teknik penanganan awal yang sebaiknya dilakukan, jika melakukan penolongan pertama kepada korban yang mengalami cedera. Setelah itu dijelaskan juga penyebab dan gejala dari penyakit jantung koroner yang disampaikan oleh Dr. Putri. Sisi korban gitu ya, jadi harapannya tadi sudah dikatakan Dr. Mita tidak panik, segera memberikan pertolongan pertama gitu ya, karena jantung itu sekali dia berhenti gitu kan, aliran darah ke tubuh itu berhenti juga. Kalau misalnya ke otak itu dalam 3 menit itu sudah mulai, aliran darah ke otak berhenti 3 menit itu sudah mulai, otak itu sudah mulai rusak. Nah kalau sampai terlalu lama, sampai 10 menit itu otaknya sudah mati gitu ya, jadi semua anggota tubuh ini sudah tidak bisa digunakan. Jadi waktu itu sangat penting sekali. Orang yang pertama ada di sisinya harapannya bisa memberikan bantuan pertama sebelum orang-orang medis datang gitu ya. Jadi ais, dikompres dingin. Kalau dikompres sangat gimana dok? Ya nggak apa-apa sih, cuman nggak akan sebagus kalau kompresnya dingin. Jadi kita pakenya kompres dingin dulu ya bu ya, kompres dingin. Kemudian C, C itu kompres yang artinya ditekan. Tekannya ini sebenarnya hanya untuk menghentikan perdarahan. Jadi bukan artinya kalau udah bengkak, udah sakit, terus tambah ditekan-tekan. Wah, teriak-teriak nanti yang sakit, ya. Iya, jadi kalau terjadi perdarahan ditekan. Tapi kalau nggak udah biarin ditekan sakit, udah berarti ibu harus curiga. Ini jangan-jangan ada kenapa-napa. Panggil bantuan, nah gitu kan. Terus yang E, itu elevation, artinya ditinggikan. Usai pemaparan materi, para ibu melakukan praktik langsung teknik melakukan pertolongan pertama gawat darurat. Di sini para ibu terbagi ke dalam beberapa tim. Dan dalam praktik nantinya, akan dipilih tiga tim terbaik yang melakukan praktik PPGD dengan benar. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!